Halo teman-teman selamat datang kembali di YouTube channel Jerry Pedals di video kali ini saya akan share share video Bagaimana caranya membuat ke ini nih teman-teman cara membuat cabang adaptor untuk efek gitar ya ini nih saya bikin ini sudah lama teman-teman ini udah lama saya pakai seperti ini tampilannya ini adalah cabang adaptor supaya memudahkan supaya memudahkan adaptor yang colokannya hanya satu saya contohkan ini saya contohkan ada adaptor ya ini adaptor yang bisa saya biasa yang bisa saya gunakan untuk efek gitarnya ini adaptor yang colokannya itu cuma ada satu ya satu seperti ini ya colokan nah sedangkan efek gitarnya itu kan eh kita suka ada beberapa gitu ya efek gitarnya ada satu lebih dari satu gitu ada empat atau lima nah adaptornya nah colokannya seperti ini gimana coba untuk ke efek gitarnya nah makanya teman-teman eh ini saya bikin yang namanya ini seperti ini cabang adaptor ada eh ini lima ya lima cabang nah dengan begini kita mudah untuk ke setting adaptor nya mudah untuk ke apa namanya eh ini untuk masuk ke efek gitar ya dc-nya efek gitar saya contohkan eh ambil efek gitarnya nah ini efek gitarnya ini adaptor dari adaptor kan di sini nah kita colokan ke sini nah ini colokan di sini colokin sini nyala nah ini ke efek gitar nah nyala kan nah ini ini bisa dibuat di untuk lima efek ya praktis ya jadi memudahkan adaptor yang hanya colokan nya satu nah bisa menggunakan alat seperti ini saya coba dulu dah ya paham ya teman-teman oke eh dan bikinnya itu sangat mudah banget sederhana ya teman-teman bisa menggunakan box ketat persegi panjang seperti ini ya dan juga eh ini lima buah enam ya enam ini lima dan ini satu ini dari adaptornya tadi seperti tadi ya sudah di contohnya nah teman-teman bikin buah ya sudah di contohnya nah teman-teman bikin buah di box ini lima dan satu ya sudah dibuka nah udah ya tuh seperti ini dalamnya ini dibikin paralel aja ya paralel sama ini dari adaptornya pakai LED kan ya ini indikator teman-teman bisa menggunakan LED tiga atau lima milik ya terserah mau warna apa ini saya pakai warna hijau ya Nah kemudian dikasih resistor eh 4k7 ya resistor 4k7 ya untuk biar bisa nyala ini LED indikatornya kalau gak dikasih dikasih resistor nanti mati pakai resistor ya udah ya teman-teman praktis oke itu teman-teman ya eh eh udah banget cara menggunakan apa cara membuat ini cabang adaptor ya oke terima kasih teman-teman udah sudah menonton video saya jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya dibawah ya untuk yang belum ya oke terima kasih